Biasal Bantul yang sempat viral karena menjual perabot hingga genteng rumah milik sang ibu kini berulah kembali. Sang ibu kembali melaporkan anaknya ke pihak kepolisian atas kasus yang sama. Kali ini remaja tersebut membawa kompor pemberian Bupati Bantul hingga satu set meja dan kursi milik sang ibu. Dikutip dari Tribun Jogja, Paliem, warga Padukuhan Paten, Kelurahan Sriardono, Kabanewan Pundong melaporkan kembali Dwi Rahayu Saputro. 24 tahun ke Polres Bantul pada Jumat 11 Februari petang. Dwi merupakan sang anak yang sebelumnya telah viral karena menjual perabot rumah seperti lemari, daun pintu hingga genting rumah Paliem. Karena merasa kasian pada sang anak, pada saat itu Paliem memaafkan anaknya dan mencabut laporan ke kepolisian karena berharap anaknya akan menyesali perbuatannya. Namun ternyata harapan Paliem tak berjalan mulus. Dwi kembali menggondol barang-barang di kediamannya. Kali ini ia membawa kompor pemberian Bupati Bantul. Dwi juga meninggalkan secari kertas dan mengaku telah menjual kompor milik Paliem. Pada minggu 6 Februari lalu, satu set meja dan kursi milik Paliem juga raib. Yang terakhir pada Kamis 10 Februari petang, tetangga Paliem mendapati Dwi sedang mengangkut lemari ke mobil bak terbuka. Beruntung aksi Dwi bisa digagalkan oleh warga sekitar. Paliem mengaku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari anaknya itu. Paliem juga pernah dipukul anaknya dengan sendal di bagian leher. Kini Paliem pun untuk sementara waktu tinggal di rumah kerabatnya karena ketakutan sang anak akan memukulinya kembali. Secara tegas, Paliem kali ini mengatakan bahwa ia tak akan mencabut laporan terhadap anaknya. Paliem menduga Dwi kembali menjalani hubungan dengan seorang perempuan yang membuatnya menjuali perabotan rumah. Saat dikonfirmasi kasat reskrim Polres Bantul AKPR Cenova ada mengatakan, pihaknya juga telah menerima laporan secara resmi dari Paliem. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!